Oke si welcome back to omber channel nah hari ini kita bakal terusin main Ragnarok X next generation ya Nah seperti kalian tahu hari ini kita punya maintenance di pagi dan begitu selesai maintenance ini baru banget selesai maintenance kalian bakal lihat update ini cuy ada dunia fantasi jadi si Ragnarok X next generation lagi kolaborasi sama si Tensura untuk bikin event dunia fantasi ini cuy nah yang penting buat kalian tahu kita bakal lihat barengnya disini kalau kalian klik dunia fantasi disini ada enam bagian ya enam bagian perhatikan nah nanti kalau kita lihat disini yang gerbangnya ya gerbangnya yang utama ada disini kalian bisa lihat video pendek disini dunia fantasinya itu kayak main ular tangga ya Jadi kalian akan lempar dadu dan kalian bisa maju nanti kalian dapet reward mungkin kalian main minigames nah kayak gini nih ada pouring matching ada wake slime ada tiga minigame kalau nggak salah ya cuy kalian bisa klik pergi ke sana kita lihat seperti apa nah kayak gini nih cuy jadi kalian harus punya normal dice disini ada normal dice nanti kalau kalian pencet go itu kalian bakal puter dadunya dan kalian bakal maju sesuai nomor dadu yang kalian roll ya cuy nah gimana caranya buat dapetin normal dice ini nah itu pertanyaannya sekarang kita keluar dulu kita bisa lihat di menu dunia fantasi lagi di sebelah kalau nggak salah yang ini ya Shizu oh bukan di Shion ya nah disini ada misi-misi yang yang bisa kalian selesai buat dapetin si normal dari sini cuy begitu kalian login kan bakal bakal dapet dua normal dice jadi kalian bisa langsung lempar nanti nah disini aku coba ya kita udah nyelesaikan panco kita ambil dulu nah disini ada banyak misi ya kayak setiap hari ini bakal berubah jadi kalian harus selesai ini biar kalian dapat dadu dan bisa roll dice nya cuy nah sekarang kita udah dapet satu coba kita lihat ya pergi ke sini dan kita bakal roll Oh ada dua ada dua ada dua Oke kita langsung klik go Hai tiga Aduh tidak beruntung Oke kita pergi Oh di sini ada dua jalur ya bisa ke kanan dan bisa ke kiri tapi nggak tahu gimana kenapa kita ke kanan dan nggak ke kiri ya Coba kita go lagi 3123 nah disini kita dapet mini game nih cuy slime pop kalian langsung lihat aja disini eh instruksinya ya cepet ketuk tanda tanya untuk buka Starlight commemorative coin di setiap ronde hanya ada satu dari lima tanda tanya misterius yang isinya Starlight commemorative coin kalau kamu nggak beruntung merasa nggak beruntung langsung refresh dan main ronde berikutnya ada maksimal 10 ronde untuk setiap game kamu bisa punya tiga kesempatan dalam satu ronde kalau dapet satu bintang kita dapet satu gold coin nah kita coba ini kita belum pernah coba ini sama-sama baru pertama kali kita cobain aja wah yang mana kira-kira ya kita coba yang nomor dua coba Sundul Wah pouring yang sedih nggak dapet Oke mungkin bisa coba kalau kita klik ini refresh apa yang terjadi Oh kita langsung ke ronde dua dan di setiap ronde kalian punya tiga kesempatan cuy Oke sekarang kita coba yang ini Aduh sial ya kita coba lagi yang ini Aduh Aduh kita langsung refresh aja kayaknya enggak beruntung enci kita coba lagi yang nomor 1 wah ini diwaktuin cuy jadi kita harus cepet ya harus cepet Kita harus cepet kenapa sial selalu sial Uh dimana bintangnya cuy Oke coba kalau kita Sundul kita habisin jumlah ronde tiga kali sama aja gak dapet cuy oke uh gak ada sumpah ah itu dia yang terakhir tadi kita dapet 1 bintang kalau tantang lagi kita harus bayar 1000 kristal coba ya kita coba aja kulangin lagi dan kita harus cepet cuy kita harus cepet oke oke langsung buka langsung buka oh dapet 1 bintang oke ayo terus oh di setiap ronde ini cuma ada 1 bintang cuy jadi ada 5 opsi dan kalian aduh kalian dapet 1 kesempatan buat dapetin bintangnya dimana ya kita harus pintar menebak ya uh gak ada cuy aduh sial selalu sial ayo ganti 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 oke jadi ini misinya kalian kumpulin 5 bintang ini ya cuy waduh sial terus nih umber oke dapet 2 bintang masih 15 detik aduh ayo 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 tinggal 5 detik cuy ayo ayo bintang terakhir bintang terakhir 3 3 paling gak 3 oke dapet 3 dan waktunya udah habis ya udah dapet 3 kalau tantang coba tantang lagi ya apakah kita langsung mulai dengan 3 atau dari 0 lagi oh ternyata dari 0 cuy waduh harusnya tadi diambil aja ya daripada bayar ya seribu kristal aduh gak oke oke kita langsung dapet 1 aku penasaran cuy kalau menang kita dapet ini ya gold coin ya oke langsung beruntung tarutin aja lah oke langsung beruntung 2 lagi 2 lagi guys oke masih 30 detik bisa lah ya masih ada 4 kesempatan lagi oke satu lagi satu lagi satu lagi dimana ini coba kita aman dari awal kita hanya punya 2 ronde tersisa cuy ayo 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 waduh 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 menegangkan menegangkan 10 detik 10 detik aduh aduh ayo please 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 dapet 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 please 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 ah ternyata gak dapet cuy oke kita langsung ambil aja karena tadi udah 2 kali kita coba tantang lagi langsung ambil kita dapet 4 coin 4 commemorative coin ya bisa dipakai di syuna exchange store nanti kita lihat tuh dimana oke jadi kira-kira kayak gitu ya guys ada 3 ada 3 minigames itu baru minigames yang pertama nanti kita lihat lagi kalau ada minigames yang lain sekarang kita keluar dulu kita lihat lagi sih menu dunia fantasy cuy dunia fantasy disini nah tadi kita udah lihat disini gerbangnya kalau kalian mau masuk ke mainan ular tangga tadi cobaan dari dunia lain ini adalah misi yang bisa kalian selesain yang ketiga disini ada murid berbakat siju disini orang-orang yang udah ini score ya ini leaderboard ya jadi buat orang yang udah 1 kali putaran nanti kalian dapet score disini jadi ini gak gitu untung sebenernya lalu disini disini buat para sultan ya kalau kalian mau beli reward-reward ini ada disini harganya aku gak mau jadi gak usah dilihat nah disini akumulasi penyelesaian adventure dunia fantasy dari seluruh server 100 kali jadi ini bukan cuma kalian tapi ini semua yang main Ragnarok X ya jadi kalau udah 100 kali kemungkinan besar kita bakal dapet reward ini cuy jadi ya kita tunggu aja ya sambil main-main kita tunggu players yang lain bisa nyelesaian berapa kali putaran cuy disini ada tantangan demon lord ada satu lagi nah ini akumulasi penyelesaian adventure kalian kalau udah 10 kali putaran kalian dapet magic mask kalau sampai 800 putaran kalian dapet mount Ranga Ranga wah keren banget tapi 800 putaran sepertinya kalian harus jadi sultan buat selesain 800 putaran ya jadi itu penjelasannya cuy 6 6 apa ini menu di pilihan dunia fantasi ini ya cuy eventnya ini sampai tanggal 10 bulan depan jadi kalian siapin siap hari kalian harus selesain misi-misi yang ada disini cuy coba kalian selesain ya nah gak hanya itu aja disini kalian juga bakal dapet ini ya tutorial ujian kualifikasi mentor dan tutorial sebuah dunia paralel aku belum cek ini nanti kita bakal mainin itu yang kedua lalu yang ketiga apalagi yang baru nah disini ada des biasanya kalau di mission board ya kita disini ada 10 misi aku udah selesain misi hari ini tapi kalian lihat disini nah ada 2 ya jangan sampai kalian luput ya disini ada bounty quest yang biasa dan mission mirimu disini ada 10 ekstra misi lagi cuy nah setiap kalian selesain ini kalian bakal dapet 1 random dice gift box disini ada macem-macem dice yang kalian bisa ambil nah sekarang kita coba ya kita coba kalau kita dapet dice nya kita bakal dapet bisa pake dice nya untuk apa cuy oke ah ini dia serahkan poison gland ya oke disini kita udah punya poison gland kita kasihin aja nah kita coba claim ya hadiahnya salah satu dulu oke kita bakal dapet random box wah oke 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 jadi disini dapet angel dice kalian bakal langsung otomatis dapet 4 5 atau 6 gak bakal dapet 1 2 atau 3 ya cuy jadi kalian cek lagi disini maksudnya bukan kalian dapet semua ya tapi salah satu dari item berikut jadi aku tadi dapet 2 angel dice nanti ada dice lain sekarang langsung kita cobain aja angel dice nya cuy kita pergi ke dunia fantasy uh gak ada no angel dice disini jumlah yang bisa dibeli oke gak usah beli karena kita punya oke jadi kalian klik dice nya disini ya kalau kalian punya dice yang berbeda kalian klik di pojok kiri karena kalau kalian gak klik itu gak ada disini ya kalau kalian punya angel dice kalian klik dan kalian bisa beli juga ya kalau kalian sultan nah kalian beli aja tuh pake kristal disini ada macem-macem ya dan buat keterangannya kalian bisa lihat disini angel dice kalian dapet 4 5 6 pasti diamond dice kalian dapet 1 2 3 saja kenapa harus pake ini ya normalisasi angka 1 maju sesuai dengan angka yang didapat oke cuman 1 pasti dapet 6 di lucky dice nah ini kalian bisa kontrol ya kalian mau angka berapa jadi bisa ngepasin sama mini game atau reward yang kalian mau angka random oke jadi ini sama aja sama dice biasa oke sekarang kita pake angel dice kita langsung go 4 oke 1 2 gak bisa di klik ya ini gambarnya 3 wuh ada plus 5 di depan kita cuy tapi kita gak bakal dapet 1 ya ini agak sial juga sebenernya dapet 4 lagi 1 2 3 4 yep gak ada apa-apa kalian bisa geser-geser ya kalau kalian mau lihat disini kalian bakal dapet apa misalnya disini tapi sayangnya ini gak bisa di klik ya aku gak tau gimana caranya buat lihat apa di dalam rewardnya ya kita keluar aja oke jadi itu tadi cuy penjelasan buat dunia fantasi jadi kalian jangan bingung kalian cobain satu-satu khususnya ini ya tantangan ini karena harus selesain biar kalian dapet dice yang banyak dan kalian bisa selesain misi dunia fantasi kali ini cuy jadi buat kalian yang udah nonton video ini makasih banget kalau video ini bantu kalian buat ngerti apa sih event dunia fantasi itu jangan lupa di like dan jangan lupa komen kalian kira-kira kalian udah berapa puteran di dunia fantasi ini dan kalian udah dapet reward apa aja sih cuy nah makasih banget sekali lagi buat kalian yang udah nonton sampai akhir jangan lupa buat subscribe dan klik tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari omber channel tentang Ragnarok X next generation oke see ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax